Bintang Kecilku Dan ada mungkin single terbaru aku, judulnya Bintang Kecilku, lagi promosiin itu aja. Bintang Kecilku ceritanya tentang curahan, perasaan, kasih sayang, kepedulian, kecintaan seorang ibu kepada buah hatinya. Mencapai rekor muri untuk penonton terbanyak dan apresiasi dari banyak pihak terhadap film WarCop DKI Reborn, tidak serta-merta menjadikan salah satu pemainnya Hana Al Rashid puas. Setelah menonton film tersebut, ia justru mengaku tidak puas atas hasilnya. Kira-kira kenapa ya? Secara pribadi gue gak puas dengan penampilan gue di film ini. Gue ngerasa ada banyak banget hal yang bisa dilakukan yang jauh lebih baik. Tapi mungkin juga terbatas dengan waktu-waktu syuting, terus durasi, segala macem. Ada beberapa hal yang gue berusaha untuk melakukan. Apalagi gue sangat pengen penonton melihat WarCop Angels dan cewek-cewek yang main di film WarCop tidak dalam versi seksis. Maksudnya cewek-ceweknya perannya lebih substantial daripada hanya pemanis aja. Waktu gue nonton dan beberapa komentar dari yang sudah nonton, apalagi perempuan yang cukup mentalnya feminis dan cukup maju seperti gue, agak kecewa dan gue juga sedikit kayak apa yang gue berusaha untuk melakukan ternyata mungkin gagal karena ada beberapa hal yang tidak masuk ke dalam filmnya atau editingnya begini atau ada shot tertentu yang memang fokusnya ke situ. Padahal inti dari, apa ya, dari characterization gue untuk buktiin bahwa cewek itu oke fine bisa seksi tapi bukan dia menjual diri untuk menunjukkan itu. Si Sophie mungkin seksi tapi semua yang dilakukan, kalaupun dia menunduk atau whatever, dia gak pernah dengan niat menggoda sama sekali enggak. Dia cuma semangat and she does it, yaudah nakal-nakalnya cowok aja yang melihat itu padahal dia sendiri enggak. Pas gue nonton gue ngerasa mungkin dari sisi editing kurang menunjukkan itu. Memang fokusnya terlalu ke situ. Jadi ya gak apa-apa, pelajaran juga buat gue dan as far as puas, masih banyak yang bisa gue belajar dari proyek ini to make things even better lain kali.